Oke ini teman-teman kita lihat di depan saya Ini cabai rawit Teman-teman ini jadi permasalahan teman-teman ya Saat daun cabai yang kita tanam itu Berubah menjadi keriting Nih daunnya Nih lihat masih ini aja udah keriting Masih kecil udah keriting Ini jadi permasalahan teman-teman ya Nah pada video kali ini Saya akan mengajak teman-teman semuanya Untuk membuat racikan Organik secara organik Untuk mengatasi tanaman Daun cabai yang keriting Oke ikutin terus videonya teman-teman ya Oke selamat siang teman-teman Selamat datang kembali di channel Z26 Baiklah tadi di awal video sudah saya jelaskan teman-teman Kita memiliki permasalahan jika daun cabai kita menjadi keriting Teman-teman pada siang hari ini Saya akan mengajak teman-teman semuanya Untuk membuat racikan Agar tanaman cabai kita Tidak Daunnya tidak menjadi keriting Ini kita akan buat secara organik teman-teman Jadi kita dapat mengantisipasinya Sebelum daunnya menjadi keriting teman-teman ya Jangan lupa untuk subscribe channel Z26 Jika teman-teman suka dengan videonya Jangan lupa untuk like dan Oke selain untuk mengatasi Sebelum daunnya menjadi keriting Juga bisa mengobati daunnya Setelah dia jadi keriting teman-teman ya Oke Lat dan bahannya sangat mudah Dan simple sekali teman-teman Teman-teman cukup siapkan air sebanyak 1 liter Kemudian 4 lembar daun sirsak 4 lembar itu 2, 3, 4 Kemudian siapkan juga mama lemon atau sunlight teman-teman Kemudian gunting Sendok Dan juga alat semprotan Ini prosesnya sangat gampang sekali teman-teman ya Oke langkahnya seperti ini teman-teman ya Daun sirsak tadi teman-teman Sebanyak 4 lembar itu kita gunting kecil-kecil teman-teman ya Oke seperti ini Racikan ini teman-teman Dapat teman-teman semprotkan sebelum daun cabai milik teman-teman Menjadi keriting Atau setelah dia keriting juga bisa mengobatinya teman-teman ya Oke Ini kita Kirsi kecil-kecil seperti ini Cukup 4 lembar aja teman-teman ya Kalau teman-teman mau buat dalam jumlah yang banyak itu Kalikan aja berapa Oke setelah seperti ini Sudah diiris kecil-kecil Kita masukkan ke dalam air Ini airnya Satu liter aja teman-teman Setelah masuk ke sini Kita remas Seperti ini teman-teman ya Sambil dihancurkan Oke seperti ini Setelah kita hancurkan seperti ini Oke teman-teman ini sudah siap Sekarang kita masukkan sunlight atau mama lemon teman-teman ya Ini cukup setengah sendok aja Setengah sendok makan Oke cukup setengah sendok makan Kita adukkan ke dalam Air yang tadi sebelumnya sudah kita Remas-remas daun sirsa Oke Ini kita diamkan selama 15 menit teman-teman ya Sampai dia menyatu Oke Oke kita diamkan 15 menit teman-teman ya Oke teman-teman Ini sudah kita diamkan Selama 15 menit teman-teman Bentuknya seperti ini Airnya pun sudah berubah teman-teman ya Dari tadi yang jernih Karena sudah dicampur dengan sirsa Jadi berubah sedikit ke hijau-hijauan Agak keruh seperti itu teman-teman ya Ini bentuknya seperti ini Ini setelah 15 menit Sudah bisa kita langsung aplikasikan ke tanaman teman-teman ya Oke kita siapkan semprotan Ini akan langsung kita masukkan Ke dalam semprotan air ini Oke cukup Ini akan kita langsung aplikasikan teman-teman ya Oke kita langsung aplikasikan ke tanaman cabai yang daunnya keriting teman-teman Seperti ini Ini langsung kita semprotkan Ini dapat kita aplikasikan seminggu sebanyak 4 kali teman-teman Lakukan pada Terserah itu mau pagi, mau siang, mau sore, nggak apa-apa Nanti teman-teman dapat lihat hasilnya Ini pada tanaman cabai yang daunnya tidak keriting pun bisa teman-teman aplikasikan untuk mencegah teman-teman ya Apalagi yang sudah terkena daunnya sudah keriting itu sangat bisa untuk diaplikasikan Oke semoga videonya bermanfaat teman-teman ya Selamat mencoba Terima kasih Selamat mencoba Selamat mencoba